Intro Halo teman-teman youtube Ketemu lagi bersama aku Neda Teddy Di The Simpsons 4 Indonesia Yeay sob Kali ini kita bakal lanjutin lagi Bikin The The Sims Snowy Escape Expansion Pack Untuk seri sebaru aku teman-teman Yang kedua Aku bakal bikin karakter cowok Yang buat ngedampingin Si Shira Yukime teman-teman So sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa di like dulu ya Comment juga dan subscribe aku Dan kasih tau teman-teman kalian Kalau misalkan Neda selalu bikin konten di simpsons 4 Yang seru banget teman-teman So kita mulai ke videonya Oke Jadi teman-teman Aku mau bikin Seperti yang kalian tau Snowy Escape kan Temenya budaya Jepang Jadi Untuk karakter cowoknya Aku bikin Karakter Etnisnya Jepang juga teman-teman Jadi Yaitu Kulitnya putih Rambutnya hitam Sama pokoknya Sama kayak Shira Yukihime Jadi kalian bisa lihat Video aku sebelumnya Kalau misalkan kalian belum nonton ya Yang Shira Yukihime Dan banyak dari kalian pada suka sama Sims aku Katanya kawaii Makasih banget teman-teman Dan aku seneng banget Kalian suka Dan semoga kalian Dan semoga kalian bakalan suka sama Karakter penampingnya Shira Yukihime Ini adalah Isamu Rio Teman-teman Jadi Isamu itu artinya Keberanian Rio itu artinya Segar Segar Aku tuh lagi bingung Maksudnya dingin Itu teman-teman Menyegarkan dingin Artinya Pengen Pengen Yuki lagi Tapi Jangan deh Soalnya Shira Yukihime Ada Yuki salju Jadi aku pengen Cari kata Yang lain Itu adalah Menyegarkan Menyegarkan Itu bukan kayak Abis minum Segar gitu Teman-teman Dingin sih Buka artinya Gitu Gak tau Bener gak ya Soalnya Aku bukan orang Jepan Jadi aku gak tau Oke teman-teman Jadi Untuk karakternya Si Isamu Atau Rio Kita pengen Rio aja Jadi untuk karakter si Rio ini Aku bikin ternyata Pas kalian liat Di speedcast ini Baju-baju Dari Expansion Pack Snowy Escape Khususnya yang cowok Teman-teman Bagus banget Dan yang pastinya Bajunya tuh kan Lengan panjang semua Soalnya snowy-snowy gitu kan Dan aku suka banget Teman-teman Terus Untuk rambutnya Maafkan Aku banyak pake sisi Karena aku suka sisi yang ini Jadi tuh Kayak Lebih Identik banget gak sih Sama jenis Jepangannya Soalnya dibanding sama Rambut dari Expansion Packnya Jadi Untuk rambut Dari Epe ini Dikasih dua Yang baru Untuk yang cowok teman-teman Cuman Aku kurang begitu serak Ada satu yang suka Cuman gak berponi Dan setau aku Kalau karakter Jepang itu Lebih banyak karakter yang berponi Teman-teman Setau aku ya Soto banget sih Nanet Jadi Aku pake yang sisi Cuman ada yang juga yang pake Beberapa Pake yang dari Epe-nya ini Teman-teman Dan Kimononya tuh Bagus banget Aku suka teman-teman Untuk itu Pake yang informal Seperti biasa Sama partinya Soalnya orang Jepang kan Kalau misalkan Acara-acara Formal Kayak pake Kayak Tengah merah yang mereka gitu kan Pake yukata Masih panas Kan tanah bata Atau apa gitu kan Jadinya aku pakein itu Teman-teman Terus Pake getanong pastinya Jadi Aku akhirnya Banyakin Baju-baju Dari Epe-nya Soalnya Emang bagus banget Jadi Kayaknya Aku Pakein Sisi Hanya Sedikit banget ya 1 Banding 10 Kayaknya ya Dibanding Sama Sims aku Yang kemarin Yang Shiryuki Hime Soalnya Emang Kali ini Kita bahas Epe-nya Bener-bener Di seri sini Teman-teman Kayak Ecolife Gitu kan Ya Seperti itu Teman-teman Dan Untuk mukanya Aku pake Dari Ini Pokoknya Pokoknya aku Jepang-Jepangin Cuman Kalau Speedcast Cowok Itu Cepet banget Teman-teman Gak terlalu lama Kayak Shiryuki Yang aku Bunus Dibikin Satu jam Setengah Soalnya Mereka Gak pake Makeup Aku lama Dibikin Makeup Kalo Sini Kan Nggak Jadi Kayak Aku bisa Review Sampai Abis Cuman Kayaknya Aku Review Melebas Apa Gitu Kan Bukan Ke Outfit Oh Ya Ini Outfit Pokoknya Bagus Teman-teman Jadi Kayak Cocok Buat Ini Melakukan Aktivitas Di musim Dingin Teman-teman Seperti Aku Banyakin Pake Baju-bajunya Snowy Snowy Soalnya Aku Ambil Aspirasi Keduanya Dia Berani Apa sih Aku Lupa Nama Aspirasinya Pokoknya Yang Berani Melakukan Aktivitas Sport Tapi Yang Extreme Teman-teman Extreme Sport Kalo Ngasalah Jadi Siapa Si Isamu Ini Pemberani Jadi Aku Sengaja Namain Pemberani Karena Dia Sokang Lakuin Sport Sport Olahraga Yang Extreme Seperti Nanti Kita Bakal Lanjut Tebing Yang Paling Atas Di Montain Aku Lupa Terus Aku Ambil Dia Tracenya Aktif Karena Dia Sangat Sporty Terus Sama Satu Lagi Itu Kalo Ngasalah Pro Pet Yang Nunduk Nunduk Ngesopan Dari Jepang Aku Tetep Pake Itu Dua Yang Baru Itu Terus Ini Outfit Winter Aku Pakein Dia Kacamata Untuk Main Apa Sih Yang Musing Dingin Itu Temen Temen Kalo Apa Namanya Apa Sih Aku Kalo Jadi Ngeblank Kalo Speed Cash Pokoknya Yang Ski Ya Oh Ski Temen Snow Ski Pokoknya Ski Kayak Gitu Temen Temen Kan Biasanya Pake Kayak Gitu Kan Jadi Pake Gitu Terus Aku Pake Nisan Tangan Soalnya Kemarin Pas Aku Lupa Gak Pakein Kaos Tangan Temen Temen Dan Untuk Baju Musim Panas Aku Pakein Dia Kayak Kimono Gitu Temen Temen Dan Ternyata Kimononya Ada Yang Terpisah Gitu Ya Jadi Gak Full Semuanya Dia Ada Juga Jadi Aku Pakein Untuk Outfit Musim Panas Tentu Bagus Temen Temen Sumpah Expansion Pack Ini Aku Bener Total 10 Garis Kalo Menurut Kalian Gimana Setelah Kalian Lihat Video Aku Yang Sebelumnya Kas Yang Cewek Sama Kas Yang Ini Jawa Ini Bajunya Favorit Aku Temen Temen Kayak Jadi Koren Koren Gitu Lucu Gitu Jepang Jepang Juga Masuk Si Temen Temen Terus Banyak Sweeter Sweeter Gitu Oke Temen Temen So Itu Dia Review Aku Selama Kas Ini Ditunggu Nanti Untuk Gameplay Tapi Aku Gak Tau Mau Build Rumah Mereka Berdua So So Di AP Ini Kan Ada Furniture Baru Juga Temen Temen So Kalian Comment Mau Aku Bikin Build Juga Sebelum Gameplay Atau Kita Main Dulu Nanti Build Sambil Gameplay Comment Di bawah Video Ini Temen Temen So Itu Dia Speed Case Aku Kalau Misalkan Kalian Suka Dengan Video Aku Jangan Lupa Di Like Dulu Ya Comment Juga Dan Subscribe Aku Dan Semoga Kalian Suka Dengan Sirio Temen Bye Bye Thank you For Watching Have Nice See you Dadah Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton